Di Filopo TV yang dihubungi dengan Mas Mata Kita akan kembali ke dunia Pertanyaan yang sangat viral Ustaz, baru ini ada seorang tokoh Yang mengatakan Katanya dia selalu berdoa Menggunakan bahasa Indonesia Karena menurut dia Tuhannya bukan orang Arab Katanya Ustaz Apakah pernyataan ini benar? Sedang dia juga kalau tidak salah Menyebut bahwa Tuhan Bukan orang Arab Orang itu kan manusia Katanya Ustaz Ini Sebelum saya menjawab pertanyaan Jangan kita ini Disibukkan Hal-hal Yang tidak berarti Jangan kita Mengedepankan Nafsu Suldan Kepada siapapun Dengan dasar cemburu agama Selain kita lihat Dari sejarah kita Yang menunjukkan kecemburuan Agama Membela agama Allah Itu bagus Itu mulia Dan itu bagus Tapi Perlu kita gunakan Perlu kita gunakan akal Kita gunakan Lama lembut Kita gunakan Hikmah Jangan kita pakai Nafsu dalam Dalam belah agama Nah Kadang-kadang Kita ini Sudah capek ya Dengan hal-hal yang Semacam ini Dipermasalahkan Diviralkan Kemudian Ada orang-orang yang Berkepentingan Mengundang Dua belah pihak Yang mendukung Dan yang kontra Disuruh beklai Di depan umat Dimasukkan TV Ini semuanya Cara yang kurang tepat Menurut saya Kecemburuan boleh Dan harus Tapi dengan cara yang baik Salah satu contoh Saudara kita Salah satu jenderal Saya kenal Dia salah Alhamdulillah Jenderal kita salah Jenderal kita Berdoa kepada Allah Artinya Alhamdulillah Tentang pernyataan Dia saya Kalau doa Bahasa Indonesia Diperbolehkan Allah subhanahu wa ta'ala Memuami Semua bahasa Kalau dibawa Tidak ada Pembahasan Mutlak Semua orang Menyatakan Boleh doa Dengan bahasa Apa Dibawa salat Jika di dalam salat Itu baru ada Membahasan Ketika kita Sudut Sunnah Banyak doa Apakah boleh doa Dengan selain bahasa Arab Di salat Maka dikatakan Ada yang mengatakan Boleh dikacah Datang Terjemahan Dari Hadis Nabi Yang sudah ada Mendoa Rabbana Adin Fidun Hasana Dia terjemahkan Bahasa Indonesia Ya Allah Jadikan hidup Duniaku baik Akhiratku baik Selamat Kejajan Raka Boleh Bahasa Indonesia Walaupun Dalam salat Karena Itu terjemahan Dari Nas Dari Al-Quran Atau Dari doa Yang ada Dalam Al-Quran Atau Doa Yang ada Di hadis Sebagai Dalam Seperti itu Dan Ada sebagian Yang mengatakan Lalu Bahasa Di dalam salat Tapi yang Dibahaskan Di luar Salat Tentang Pernyataan Tuhan Bukan Orang Arab Kalau Dia seorang Muslim Yang salat Maka Pastilah Dia Meyakin Bahwa Tuhan Itu Berbeda Dengan Makhluk Itu Sudah Jelas Terus Pernyataan Dia Bukan Orang Ini Tentang Manusia Jangan Kita Perbesar Masalah Ini Mungkin Dia Salah Ngomong Mungkin Dia Maksudnya Dia Itu Tuhan Bukan Orang Arab Itu Artinya Tuhan Itu Tidak Hanya Bahasa Arab Katanya Dia Bukan Ustadz Dia General Dia Bukan Ulama Dia General Gitu Pembahasan Yang Dia Belajari Mungkin Urusan Urusan Yang Ada Pada Pada Ilmu Dia Atau Sekolahnya Dia Bukan Urusan Agama Artinya Saya Yakin Maksudnya Dia Bukan Menyatakan Tuhan Itu Manusia Itu Saya Yakin Karena Dia Sholat Dia Minta Sama Allah S.W.T Maka Jangan Jangan Kita Besarkan Jangan Kita Besarkan Kesalahan Yang Tidak Disengaja Kesalahan Yang Tidak Sama Dengan Keyakinannya Saya Dengar Itu Dan Saya Paham Betul Apa Yang Dia Maksud Walaupun Kita Tidak Tidak Seseorang Tapi Cara Dia Mengucapkan Kita Paham Bukan Maksudnya Menyamakan Tuhan Dengan Manusia Itu Bukan Orang Mumin Kalau Yang Bicara Orang Kafir Oke Tapi Kalau Bicara Orang Mumin Dan Kita Dengan Pernyatanya Dia Sholat Kita Dengar Pernyatanya Dia Berdoa Kepada Allah Kenapa Kita Sepersakan Kalimat Tuhan Itu Bukan Orang Alam Ini Yang Kita Besarkan Nah Jangan Gitu Jangan Kita Mempermasalahkan Sesuatu Yang Sebetulnya Tidak Tentu Ditermasalahkan Kalau Memang Perlu Nasihat Ya Nasihat Dengan Baik Ya Akhir Wai Saudaraku Apalagi Orang Terhormat Harus Kita Posisikan Dengan Terhormat Gitu Jangan Kita Beda Kita Samalatakan Dalam Memberi Nasihat Memberi Masalah Kepada Orang Lah Syariat Tidak Menyuruh Itu Kita Nasihat Kepada Santri Kita Nasihat Kepada Anak Kita Yang Salah Tidak Sama Dengan Kita Nasihat Kepada Teman Kita Caranya Apalagi Nasihat Kepada Orang Lebih Tua Dengan Kita Caranya Beda Lagi Apalagi Nasihat Kepada Toko Caranya Beda Lagi Nasihat Nasehat Adinu Nasihat Agamanya Nasihat Tapi Cara Posisikan Orang Pada Tempatnya Masing-masing Bagaimana Nabi S.A.W. Menurut Kita Posisikan Seseorang Pada Posisi Masing-masing Gak Bisa Kita Samankan Orang Tua Kita Dengan Anak Kita Cara Masih Hatinya Sama Nggak Bisa Anak Kita Mungkin Bisa Agak Tegas Suara Nada Agak Tinggi Orang Tua Kita Nggak Bisa Seperti Itu Harus Lebih Harus Harus Menggunakan Hikmah Cara Yang Indah Dan Orang Seperti Beliau Tokoh Yang Ditokohkan Dia Harus Dibang Mati Kalau Bimang Salah Dia Manusia Siapa Tidak Salah Manusia Ini Kalau Yang Belum Nasihat Nasihat Yang Indah Ya Fulan Kalimat Tuhan Bukan Orang Alam Itu Kulah Pas Karena Tuhan Itu Khalid Orang Itu Manusia Mungkin Anda Keputusan Nomong Enak Kalau Dihudah Ini Bisa Buntar Ini Hal Ini Harus Ditotot Ini Pelecehan Peristah Agama Apa Gitu Kenapa Kita Seakan-akan Kita Cari Musuh Seakan-akan Kita Ini Senang Kalau Ada Yang Salah Dan Ini Akhirnya Banyak Timbul Masalah Masalah Baru Mungkin Salah Satu Penyebab Keluarnya Dari Agama Salah Satu Tokoh Kita Yang Beberapa Bulan Yang Lalu Dari Musleh Bindah Agama Murtan Karena Mungkin Salah Satu Penyebab Penyebab Banyak Dihujat Karena Dia Dianggap Menesta Agama Dan Dihujat Sana Sini Kemudian Imannya Lemah Dia keluar Dari agama Islam Sekalian Gara-gara Kita Kenapa Kita Kalau Perlu Nasihat Kita Datang Dengan Lembah Lembut Ya Sudah Kita Kita Datang Lembah Lembut Kita Beritahu Yang Baik Insya Allah Sekarang Yang Ada Ini Menghujat Menghujat Seakan-akan Ada Kesempatan Dan Hal Yang Apa Yang Yang Nyaman Yang Nekmat Ada Menghujat Apalagi Yang Dihujat Itu Toko Mungkin Ini Masukannya Kepada Toko Kita Anda Menghadapi Saudara-saudara Kita Yang Kritis Sebagai Mereka Sangat Disayangkan Kurang Hikmah Dalam Menikapi Suatu Hal Maka Tolonglah Berhati-hati Dalam Bicara Agama Kalau Anda Bukan Orang Agamis Cuma Bicara Agama Supaya Tidak Tipul Masalah Karena Anda Ada Di Sekitar Orang Yang Kritis Dan Ada Provokator Provokator Ini Muslim Ini Setiap Asal Ada Masalah Ada Masalah Dan Nasihat Saya Kepada Para Dari Para Sakit Para Toko Dari Kita Menggunakan Hikmah Seperti Firman Disalahkan Walaupun Dia Salah Itu Semua Orang Rata Semua Orang Seperti Itu Nafsunya Tidak Mau Disalahkan Walaupun Dia Tahu Dia Salah Dia Maka Allah Bagaimana Yang 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 Lebih Baik Otomatis Karena Dia Hakim Dia Melihat Dengan Serius Hutuhnya Hasan Dia Melihat Dengan Serius Hutuhnya Husein Kemudian Dia Baru Sadar Oh Tuh Begitu Indah Berarti Ini Nasihat Dia Melihat Tuh Saya Yang Kacau Subhan Hikmah Jawab Hasan Husein Langsung Menegur Dia Mungkin Si Orang Tua Ini Tidak Mau Dengarkan Anak Kecil Nasihat Orang Tua Bagaimana Hikmah Digunakan Sebagai Nasihat Ini Perlu Kita Lakukan Ya Ikhwan Sehingga Kita Menikapi Kesalahan Saudara Saudara Kita Kita Kedepankan Hikmah Kita Perlu Lihat Ini Kesalahan Disengaja Atau Tidak Disengaja Pertama Kalau Tidak Disengaja Selesai Kalau Itu Kesalahan Disengaja Kita Lihat Kenapa Disengaja Apa Karena Faktor Dia Enggak Faham Itu Salah Atau Dia Faham Ya Salah Enggak Faham Yang Salah Dia Yakin Benar Kalau Disengaja Karena Dia Enggak Tahu Maka Kita Perlu Kasih Tahu Yang Baik Bukan Kita Caki Kita Datemi Kalau Dia Gagal Faham Ya Kita Berusaha Sebisa Mungkin Memahamkan Meluruskan Pemahamannya Kalau Itu Bisa Kalau Enggak Bisa Ya Diharkan Sudah Doakan Bapak Allah Selesai Kita Tugas Kita Hanya Memberi Hal Yang Baik Bukan Memaksa Insya Allah Dengan Cara Yang Dianjurkan Oleh Otter Osul Darwah Kita Akan Semakin Indah Sudah Tidak Timbul Masa Lagi Sudah Tolong Kita Sudah Capit Dibentulkan Satu Dengan Yang Lain Akhirnya Orang-orang Yang berkepentingan Memanfaatkan Hal ini Berapa Kala Sudah Hal Semacam Ini Dihujat Dengan Tidak Hormat Akhirnya Muncullah Orang-orang Yang Membelah Dan Mereka Tokoh Juga Akhirnya Muncullah Orang-orang Yang Menghujat Bertambah Sehingga Yang Bersetisif Bukan Orang Yang Dipermasalahkan Tapi Dua Tokoh Pembela Dan Penghujat Yang Pertengkau Dua-duanya Kiai Dua-duanya Ulama Menjadi Tontonan Umat Yang Sangat Tidak Layak Karena Itu Mudah-mudahan Saudara-saudara Kita Tokoh-tokoh Kita Sangat Kita Hormati Yang Kita Cintai Tolong Anda Kalau Bukan Mas Dalam Bidang Agama Jangan Bicara Agama Agama Ada Orang Yang Bicara Para Ulama Para Sati Biar Mereka Bicara Agama Dan Tolonglah Para Dari Para Sati Para Ulama Dan Kita Menyikapi Kesalahan Saudara Kita Dengan Hikmat Sehingga Kesalahan Tidak Memunculkan Kesalahan Baru Yang Lebih Berat Mudah-mudahan Allah Satukan Ulama Kita Allah Satukan Apalah Kita Allah Satukan Apalah Kita Kalau Jadi Ke Negeri Ini Tidak 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 selamat menikmati